Oke, Pak Abraham, kita lihat di sini ada Ibu Besta Simanjunta, sudah raise hand. Kami persilahkan Ibu Besta, silakan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf saya enggak buka kamera, karena saya kebetulan berkunjung di room ini. Jadi saya sudah... Bukan kebetulan, saya pikir saya berada di sini pada saat Pak Abraham dan menceritakan bagaimana pegawai menyelesaikan hutang. Dan saya juga dengan latar belakang seorang manajer di sebelumnya. Saya manajer di sebuah perusahaan asuransi. Amen. Dan karena sesuatu dan lain hal. Saya tidak apa-apalah, saya pikir keterbukaan adalah dari pemerintahan. Saya tidak tahu sebelumnya, seperti yang Bapak Abraham sudah ceritakan, bahwa pada saat ada lilitan hutang, Bapak Abraham perginya ke hamba Tuhan dan kita sama-sama diprotestan. Memang saya didoakan dan diberikan penghiburan, begitulah. Karena begini, boleh dikatakan bahwa yang saya lakukan itu adalah hutang di saat saya sangat terjepit. Dan begini, saya adalah tulang punggung keluarga. Dan itu suami saya dalam kondisi harus bypass di saat kami tidak punya PJS ataupun asuransi peng-cover. Dan kemudian mertua saya itu sakit juga. Dan ibu saya pun sakit ginjal. Sementara anak-anak saya dalam kondisi masih tumbuh kembang dan membutuhkan biaya yang banyak, tiga orang untuk sekolah. Jadi dalam kondisi terjepit seperti itu, otak kriminal saya berjalan. Makanya saya pikir, kemana saya harus mengadu ini Tuhan? Karena kalau saya mengadu sama pendeta, memang saya didoakan. Tetapi saya sudah mengaku di rumah saya. Nah, saya melakukan satu hal yang sangat memalukan. Karena begini, bagaimana caranya supaya semua ini ter-cover? Saya punya seorang nasabah yang preminya, satu bulan itu 5 juta rupiah. Luar biasa, ya. Satu kali dia setor, dia selalu setor itu 15 juta. Itulah saya bilang, otak kriminal saya itu bekerja. Saya mengatur sedemikian supaya saya tetap memelihara bahwa polisnya ini tetap hidup. Tetapi saya boleh pergunakan uang ini untuk kebutuhan saya. Dan saya minta Tuhan tolong saya. Karena saya nggak tahu mau kemana saya harus mengadu. Saya adalah seorang kakak yang paling tua dari lima bersaudara. Saya juga punya ipar delapan orang dan kami juga adalah paling besar. Begitulah. Jadi kondisi itu sangat mendukung saya untuk melakukan seperti itu dan minta pembenaran dari Tuhan. Dan saya memang melakukan itu di awal saya melakukan itu. Saya menangis merau-rau. Karena hati saya itu betul-betul tidak menginginkan hal itu. Sebenarnya hati saya tidak menginginkan hal itu. Tapi saya tidak tahu kemana harus mengadu. Karena saya juga sudah punya lilitan kartu kredit. Sebelumnya saya bekerja. Saya bekerja di perusahaan Swiss. Itu Nestle Indonesia. Saya sudah pernah bekerja. Tapi karena suami saya dalam kondisi sakit. Stroke di usia 37. Saya tinggalkan itu pekerjaan. Saya rawat. Tapi akhirnya dia kembali sakit lagi setelah 10 tahun. Begitulah kondisinya. Jadi sebenarnya hati saya sangat tidak sejahtera melakukan itu. Tapi karena keadaan begitu mengusingkan saya. Sehingga saya tidak tahu lagi bagaimana. Jadi saya menjerit Tuhan saya harus melakukan ini. Dengan kepercayaan diri saya bahwa saya akan bisa mengembalikan itu. Bukan artinya saya melakukan ini tidak akan mengembalikan. Tidak. Saya berkewajiban untuk mengembalikan ini lagi. Untuk sementara saya pakai. Begitu. Di dalam perencanaan saya Pak. Sampai akhirnya keadaan. Ternyata dia tarik-tarikan gitu. Dia sangat percaya kepada saya. Keluarga ini sangat percaya. Jadi setiap bayar 3 bulan sekali 15 juta. Saya akan setor di 5 atau 10 juta. Yang 5 juta saya pakai. Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya saya tidak bisa mengembalikan sama sekali. Karena pada saat itu membuat kondisi justru makin parah. Perekonomian saya justru harus memenuhi banyak lobang. Sementara usaha saya tidak bisa kemana-mana lagi. Suami saya urus. Anak-anak saya harus saya beri makan. Dan orang tua saya juga yang sakit ginjala. Harus saya di luar kota. Bukan satu kota dengan saya. Harus saya penuhi. Dan mertua. Begitulah. Saya pikir ya Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Begitu kan Bapak. Akhirnya saya tidak berani lagi menghitung berapa banyak yang sudah saya pakai. Duitnya waktu itu. Saya tidak berani lagi. Yang jelas saya akan menjaga kestabilan bahwa dia, polisnya harus tetap hidup. Nah, hal inilah terjadi. Sebenarnya hati saya sudah tidak tentram. Akhirnya orang tua saya meninggal. Mama saya meninggal di Januari tahun lalu. Nah, persis ketika orang tua saya meninggal. Persis ketika orang saya sudah dikuburkan. Besok paginya meneleponlah si nasabah pada saya, seorang ibu. Katanya, Besta, saya sudah hampir 10 tahun menabung di Akuranti. Dan itulah yang saya takutkan. Betul-betul itu pertanyaan yang saya takutkan. Dan berdeguk-deguk jantung saya waktu menerima telepon itu. Dan saya yakin, Tuhan izinkan itu kenapa saat orang tua saya sudah dikubur, yang merupakan beban yang paling tinggi menurut saya waktu itu, sudah selesai dan langsung dihadapkan lagi dengan kenyataan yang harus saya hadapi. Besta, saya mau ambil uang saya. Saya pikir sudah cukup lah dengan jumlah tertentu. Yang seperti yang kamu janjikan begitu ya. Oh iya, tunggu saya di kota Pekanbaru. Saya di Pekanbaru, Pak Abraham. Tunggu, nanti saya akan ini. Begitulah saya janjikan ke ibu itu. Sementara memang saya sudah gemetaran dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saya akhirnya ke manajer saya, berterus terang. Walaupun dengan susah payah, saya berterus terang. Manajer saya bilang, kami juga tidak menyangka kakak melakukan itu. Saya bilang, ya memang saya pun melakukan itu tidak sejahtera. Maka saya mengakuinya. Dan saya belum sejahtera juga mengakuinya pada manajer saya. Saya mengaku pada pendeta saya. Karena saya itu seorang penatua ya. Jadi saya siap untuk diturunkan atau dipecat jadi penatua karena perilaku saya ini. Saya siap. Saya siap menanggung resiko. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, saya sudah memakai uang itu sebanyak Rp265 juta. Waktu itu, waktu saya masih bagus, posisinya uang sebegitu sih tidak begitu masalah bagi saya. Apalagi saya seorang manajer asuransi yang bisa bergerak dulu dengan kesana kemari. Tapi karena kondisi keluarga dan suami saya seperti itu, jadi saya tidak bisa lagi kemana-mana. Saya mengakuinya. Kemudian saya bilang ke... Tadinya suami saya tidak tahu itu. Saya takutnya dia mati mendadak kalau dia tahu saya berbuat itu. Tapi Tuhan datang ke hati saya, saya harus terbuka kepada suami. Apapun yang terjadi. Sebelum saya mengakuinya, saya berdoa. Tuhan, sebenarnya saya tidak layak untuk mengatakan ini. Saya sudah mempermalukan keluarga dan semuanya. Hanya demi supaya bertahan hidup. Saya mengakui sama suami saya. Dan ternyata di luar dugaan saya, justru suami saya bilang begini. Bilanglah bahwa saya yang memakai itu semua, bukan kamu. Oh, tentu tidak mau saya seperti itu, Bapak. Saya bilang bagaimana caranya untuk menyelesaikan utang ini. Dan sedangkan saya tidak lagi aktif di... Tidak lagi aktif, sudah tereliminasi ya. Karena kalau tidak mencapai target tertentu, kita akan jadi turun dan tidak menjadi agent lagi. Saya usahanya di rumah buka ayam geprek dan pecel gitu lah yang kuliner. Sementara di PSBB, PPKM membuat penjualan semakin turun. Dan si ibu seperti kolektor yang ganas banget. Setiap saat dia menyuruh saya menjual rumah saya, satu-satunya aset yang saya masih punya yang adalah rumah saya ini. Dia suruh saya jual supaya cepat menanggulangi hutang yang saya buat. Setiap hampir setiap hari, dia akan memaki saya, dia akan mem... Ya, pokoknya saya sudah terima lah untuk ucapan memaki, merendahkan karena memang saya sudah melakukan hal yang tidak terpuji. Karena dia sebenarnya orang kaya berat sebenarnya. Makanya saya pikir saya akan ber... Dan saya sudah berterus terang kepada suaminya. Suaminya bilang apa? Oh, begitu. Ya, oke. Kamu berarti... Saya kembalikan. Saya bilang, ya, berarti kamu bisa bayar berapa? Saya bilang, saya usahakan bayarnya 3 juta sebulan. Oke, oke. Dia oke aja. Istrinya yang ngamuk sama saya gitu. Dia nggak mau. Dia maunya di bulan 10 ini, saya harus bayar sebanyak 250 juta itu. Bagaimana saya harus membayar itu? Saya pikir begitu, Pak Abraham. Nah, saya sebenarnya tadinya mau berterus terang kepada Pak Parlin Munte sebagai seorang yang di grup penuhai akhir jaman. Tapi saya pikir mungkin jadi menambah beban berat beliau. Nah, Tuhan kasih. Hari ini saya harus mendengar dari seorang Pak Abraham, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya pikir ini harus berakhir gitu. Saya sudah doa. Saya sudah doa. Saya pikir jawaban doa adalah misalnya afiliate marketing. Ternyata juga harus punya modal. Begitu kan? Waktu saya bilang sama suami saya harus jual rumah, suami saya bilang, waduh, kalau saya kenapa-kenapa kalian nanti ada di mana? Karena suami saya kan bekas bypass. Jadi dia sangat lemah. Walaupun sudah bisa beraktifitas, tapi dia mengatakan itu terlalu berisiko kalau rumah harus dijual begitu, Pak. hati saya, Plong, sudah menceritakan ini pada orang yang tepat yang bisa mendukung saya dalam doa dan dapatkan jawaban. Saya rasa seperti itu, Pak Abraham. Hati banyak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih untuk apa namanya pernyataannya. Dan saya akhir sekali waktu kita mau jujur menceritakan. Boleh saya langsung jawab ya, Pak Stivi ya? Saya jawab ya. Ya, jadi pertama kali memang kita harus jujur atas situasi kita. Ya, situasi kita. Dan seperti tadi, Ibu memang paling gampang adalah jual rumah terus kemudian tutup. Tapi kan nggak bisa setiap kondisi itu sama. Mungkin Ibu membutuhkan rumah untuk anak-anak yang masih kecil-kecil dan suami yang masih dalam situasi yang lemah. Ya sudah, mungkin saya percaya pertama memang kita minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan jalan, memberikan yang terbaik. Tetapi yang sekarang bisa dilakukan adalah apa gitu. Penghasilannya berapa. Tadi seperti saya katakan, pertama kali kita sisihkan. Dan ya mulai cicil gitu, Bu. Dan upayakan jangan berhutang lagi dalam situasi. Jadi kita mulai menyesuaikan keberadaan hidup kita. Dan kalau memang ada barang-barang lain selain rumah, mungkin apakah ada kendaraan atau apa gitu ya, yang bisa dijual ya dijual aja. Tapi kalau memang sudah tidak ada ya, ngomong apa adanya lah, mau dimaki-maki ya memang udah risiko gitu ya. Sembari minta hikmat Tuhan bagaimana caranya Tuhan akan memberikan jalan yang lain. Saya percaya kok nanti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Seperti saya katakan, memang gak formula daripada Tuhan gak pernah seragam. Mungkin buat saya itu bisa cepat. Buat orang lain bisa lama. Tapi yang saya tahu pasti Tuhan pasti memberikan kekuatan pada kita. Yang penting, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Terus kita berharap dan berharap kepada mujizat. Saya percaya satu saat pasti akan terjadi mujizat itu. Yang penting, jangan tanggalkan iman kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan, mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam kehidupan kita yang tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Itu janji firman Tuhan. Itu saja Bu yang saya bisa sampaikan, mungkin teman-teman yang lain. Ya, ada Bu. Ya, baik silahkan. Ada teman-teman yang lain, bisa raise hand. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan kesaksian? Silahkan. Mungkin sebentar Pak, Steve, sekali lagi ya. Bu Besta tadi ya, Ibu Besta namanya ya. Ya, iya Pak. Bu Besta, mohon maaf. Ibu, dulu saya kan pernah di insurans juga ya, di IA, Bu. Saya pernah jadi agency manager juga ya. Nah, Ibu sekarang udah nggak jadi asuransi tersebut ya? Udah nggak lagi, Pak. Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Tapi sekarang kan mungkin keahlian, mohon maaf Ibu, keahliannya selain jualan asuransi, buat makanan sekarang ya. Ada buat makanan gitu ya. Ya, buat makanan. Karena PPKM ya, Pak. Jadinya, lama-lama kuliner kurang pembelinya. Nah, Tuhan pastikan secara tidak saya sangka, saya sekarang menjadi coach atau pendamping untuk orang-orang yang di coaching secara virtual gitu, Pak. Oh, oke, oke. Ada, ada, Pak. Nah, ini kalau kemarin sih, saya nggak ngerti ya. Saya ada kawan saya nanti. Ibu, mohon maaf di daerah mana, Bu? Di Pekanbaru ya? Iya, di Pekanbaru, Pak. Iya, ini kan ada teman saya. Saya nggak tahu Ibu asuransinya apa. Ini ada teman saya, cuma di Manulife. Kemarin dia punya program ini, Bu. Program apa? Nggak tahu, Ibu bukan dari Manulife, kan? Bukan, Pak. Selalu, 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 selalu. Oke, oke. Oh, terutamanya bukan dari Manulife ya, biar nyambung ini, Bu. Jadi, di Manulife itu ada program ini, Bu, untuk agensi itu diberikan semacam salary, Bu. Manulife. Jadi, kalau misalnya Ibu punya targetnya berapa, bahkan, mohon maaf, sampai 10 juta, Bu, sebulan bisa, Bu. Kalau memang Ibu punya target tertentu, gitu. Kalau boleh, nanti Ibu saya sambungkan lagi, ya. Mohon maaf, AJI-nya sudah hangus, ya, Bu? Sepertinya begitu, Pak. Jadi, sudah enggak ada lagi. Oh, nanti mungkin renewal lagi aja, ya. Renewal lagi. Oke, nanti kalau boleh, saya minta ke Pak Stefi nomornya, nanti biar saya hubungkan dengan teman saya, Bu, ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar, Bu. Ya, saya yang minta nomor telepon Pak Abraham tadi di chatroom. Oh, iya, iya. Ini kalau mau dicatat, boleh? Oke, 0812. Ya, saya catat, Pak. Iya. 0812. 591. 591. 91 lagi. 91 lagi. 015. 015. 0812. 0812. 591. 91. 015, Pak, ya. Ya, nanti saya kenalin Ibu, ya. Oke, Bu. Tuhan beri kekuatan buat Ibu, ya. Tuhan berkati, ya, Bu. Pak Abraham. Ya, Tuhan berkati. Baik, mungkin masih ada lagi yang mau... Baik, saya persilakan lagi. Ya. Ya, mungkin ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya ke Pak Abraham. Saya persilakan. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ya, silakan. Topik kita malam hari ini adalah mengenai penyelesaian hutang. Halo, Pak Steff. Ya, silakan, Bu Rina. Saya mau menanggapi sedikit tentang Ibu Besta Siman Jemita. Saya bukanlah yang... Kami tidak pernah mempunyai hutang. Tetapi pengalaman saya pada waktu dulu itu... Kami ingin sekali... Mau menghutang banyak kepada seseorang. Tetapi pada waktu itu, saya ketahui suami saya, saya bilang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu, tanya Tuhan. Saya mau pinjam, saya mau pinjam 150 ringgit Malaysia. Kemudian, memang kami sangat terjepit pada waktu itu. Terus, karena pada waktu kami telah berdoa, saya bilang, Tuhan, suasana boleh terjepit. Tetapi, jangan buat kami melakukan kesalahan yang tidak terbaik. Tuhan, tolong pimpin saya apa yang harus saya perdoa. Jadi, pada waktu itu, syukur pada Tuhan. Tuhan tidak inginkan kami meminjam kepada Ibu itu. Karena bunga dia melebihi jauh. Dua, kalau kita lunasi begitu kan, macam 150 kita pinjam, nanti kita akan lunasi mau 300 lebih. Jadi, satu setengah kali lipatnya. Jadi, pada waktu itu, saya mendapatkan irman Tuhan. Saya pikir tidak ada kebetulan. Nah, inilah tadi sebenarnya pada waktu Ibu Besta bercerita tentang bagaimana mendengar suara hati. Jadi, sebenarnya Ibu sudah melihat, ya Ibu ya, Besta. Sebenarnya suara hati Ibu, jangan buat itu. Jangan lakukan itu. Yang bersalah, yang tidak tepat. Jadi, kesimpulan kami pada waktu itu, karena saya kasih tahu suami saya, Bang, ini tidak terbaik. Mari, kita buat satu program. Seperti Pak Abraham bilang tadi, kan kita masih Tuhan berikan akal budi. Untuk duduk diam. Boleh diarahkan oleh Ruh Kudus. Untuk kita ke mana arah tujuan kita. Jadi, pada waktu itu, saya syukur kepada Tuhan. Kami jumpa dengan seseorang yang ada di sini. Kami beli itu kereta. Tak payah yang baru. Tidak usah yang baru. Biarlah yang biasa. Asal kita dapat dunaskan. Jadi, di situ kita boleh berpikir lebih tenang. Dan kita boleh melakukan sedikit demi sedikit untuk dapat mencukupkan semuanya. Jadi, syukur pada Tuhan. Tuhan melipat kali gandakan. Jadi, betul kata Pak Abraham tadi. Tuhan boleh membuat kita berpikir yang berhikmat. Jadi, kalau menurut saya, saya mau menambahkan sedikit kepada Ibu Besta. Menanggapi. Mungkin sekarang ini Ibu belum langsung dapat pertolongan Tuhan yang luar biasa begitu. Tetapi, cobalah dulu duduk diam, berdoa, banyakkan membangsa firman Tuhan, banyakkan memuji-muji dia. Memang pada waktu kita bermasalah, syukur untuk memuji. Syukur. Tetapi, rupanya kalau kita membiasakan juga diri kita, pada waktu kita bermasalah, kita lebih dahulu duduk diam, mau bersujuk kepada Tuhan. Walaupun belum mendapatkan jawaban. Itu yang saya mungkin tambahkan sedikit kepada Ibu Besta. Supaya ketika Ibu banyak menangis di hadapan Tuhan, berdoa, memuji dia. Saya pegang firman Tuhan seperti Pak Abram tadi. Itu saja saya punya. Kalau ada saya masalah begitu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Maka Allah itu setia adanya. Dia akan membuat jalan keluar kepadamu di dalam segala masalah. Jadi saya membuat itu, Bu. Ada banyak sekali pergumulan yang berkali-kali terjepit. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi sedikit saya menambahkan kepada Ibu. Mari kita sama-sama dengan hati yang sabar. Orang dunia saja punya pegangan gini, Bu. Roda itu tidak selamanya. Roda itu kan bergulir ya. Jadi dia tidak selamanya ada di bawah. Kadang dia ada di tengah. Kadang dia ada di atas. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin, Bu. Besta mencinta. Jadi saya percaya Tuhan bilang pasti badai itu akan berlalu. Amin. Kiranya Bu Besta diberikan satu hikmat, pengertian. Saya sangat percaya itu, Bu. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Nah ini baru-baru ini ada anak kakak saya. Anak kakak saya itu meninggal tiba-tiba. Suami dia ini, ya istilahnya ada banyak hutang dia. Jadi meninggallah anak kakak kami itu di Papua. Jadi singkat ceritanya, Bu. Dia bingung pada waktu meninggal istrinya itu. Tapi saya selalu berdoa untuk dia. Saya bilang, kenapa Tuhan hatiku begitu selalu mau mendoakan dia. Terus saya tanya dia, apa yang dapat kamu buat sekarang? Dia diam saja. Abis saya telpon lagi. Halo anak saya, apa kabar? Terus saya tanya, apa yang dapat kamu buat? Terus dia bilang, tidak tahu saya. Jadi saya bilang, karena kau tidak tahu, ayo datang pada Tuhan. Mulai kita datang pada Tuhan. Syukur pada Tuhan, Bu. Saya dapat, betul-betul saya bilang, hutangmu boleh kau bayar. Ya, hampir 300 bu, juta. Saya bilang, hutangmu dapat kau bayar. Tetapi ingat satu. Tunaikan janjimu di hadapan Tuhan. Kau harus kembali untuk melayani Tuhan. Jadi, Bu, sekarang syukur pada Tuhan. Pada waktu itu ada jam 2 pagi, saya dibangunkan Tuhan. Saya bilang, ayo, saya ingat dia. Saya doakan dia, ayo syukur, Bu, puji Tuhan. Besoknya dia, besok paginya dia whatsapp saya. Dia bilang, Bibi, ante, saya sudah ambil keputusan. Saya akan pergi kembali, mau untuk melayani Tuhan. Nah, saya bilang, ingat. Waktu masa, hutangmu boleh kau lunaskan. Rumahmu yang tadi kau mau jual, tidak ada yang mau beli. Suatu masa, pasti melebihi daripada segalanya. Nah, tadi Pak Abraham cerita, terus saya ingat anak itu. Nah, jadi inilah sedikit dari saya, Bu. Kiranya dapat menghiburkan hati Ibu, memberikan kekuatan, minta hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan, di tangan kanan Tuhan, ada hikmat, ada ilmu pengetahuan, ada kesuksesan. Segalanya ada di dalam dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu Rina Tarigan. Dari Malaysia, Ibu Rina Tarigan. Terima kasih. Pak Abraham dan teman-teman semua di sini. Sebelum Pak Edward ya, Pak Edward sudah raise hand. Sebelum Pak Edward, di sini ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan di chat dari Ibu Ria Kristina. Ini kebetulan HP-nya sudah mau low-bet. Mungkin Pak Abraham bisa jawab dengan singkat dulu sebelum HP Ibu Ria Kristina benar-benar low-bet. Di sini pertanyaannya adalah, singkatnya Ibu Ria Kristina ini, beliau mempunyai sejumlah dana dan mau dipinjam oleh temannya untuk buka usaha. Apakah Ibu Ria ini boleh mematok persentasi bagi hasil enggak dengan temannya ini? Apakah itu sama dengan membungakan uang? Itu pertanyaannya Pak Abraham. Silahkan Pak Abraham. Jadi memang sebenarnya kalau di dalam bisnis itu kan ada namanya kita ini berusaha, kadang kita butuh partner. Ada partner di bidang keahlian, tapi ada juga investor. Partner yang mempunyai keulangan. Sebenarnya kalau kita melihat prinsipnya adalah di situ bukan kita membungakan uang, tetapi menjadi partner bagi perusahaan tersebut. Tapi memang yang saya beberapa kali melihat banyak sekali orang-orang yang meminjam kepada orang, seperti kasus saya saja. Umumnya itu orang-orang yang secara perbankan itu enggak layak gitu. Nah makanya harus dilihat apakah memang dia punya kapabilitas untuk mengembalikan. Dan kemudian ibu juga jangan taruh semua uang ibu di situ sejumlah yang ibu kira-kira ikhlaslah. Ataupun kalau hilang pun jangan juga ibu dari uang pinjaman ya. Jadi dari uang yang memang benar-benar yang kalaupun hilang enggak apa-apa gitu ya. Alangkah lebih bijaksananya kalau memang sifatnya pinjaman adalah mengarahkan dia kepada lembaga keuangan yang resmi, apakah melalui perbankan atau lisi, dan misalnya juga bisa kepada kooperasi simpan pinjam. Misalnya kita mau membantu dia. Jadi mungkin kita arahkan ke suatu kooperasi simpan pinjam yang cukup punaf. Ibu boleh taruhlah uang ibu di situ. Tapi juga sekali lagi kooperasi ini enggak dijamin oleh LPS ya. Jadi lebih aman memang ke perbankan gitu ya. Nah, tapi kalau memang ibu yakin terhadap bisnis teman ibu itu, enggak ada salahnya memang ibu bisa menjadi investor. Ini juga saya pernah lakukan di beberapa usaha gitu ya. Tapi kita harus yakin dulu bahwa usaha tersebut akan tidak akan membuat uang kita hilang. Nah, prinsipnya pertama kali saya katakan bahwa kita itu enggak bisa menjadi bank gitu ya. Kalau kita meminjamkan uang kemudian membungakan secara hukum negara itu adalah ilegal. Ya, itu bank gelap namanya. Dan suatu saat posisi kita lemah ya. Orang yang meminjam kepada kita, kemudian dia punya etiket yang enggak baik, Terus dia laporkan ke polisi. Ini saya mengalami berhubungan dengan rentenir gitu. Akhirnya kita susah. Nah, lebih bisnisnya tersebut bagus. Sifatnya sebagai shareholder gitu ya, partnership yang tertulis di dalam akta gitu ya. Nah, di sini sifatnya bukan untung dari bunga, tetapi adalah bagi hasil. Tadi seperti Pas TV katakan. Nah, bagi hasil ini, kalau untung kita mendapatkan keuntungan, kalau dia rugi pun kita juga harusnya Nah, itu diperkenankan dalam hukum dari sesuatu yang sih lebih baik dibatalkan aja. Ya, lebih baik Ibu taruh. Karena membungakan uang kan ini sifatnya, kalau lagi untung sih enggak apa-apa ya. Tetapi kalau kemudian dia lagi kesulitan, apa mungkin kita tegak. Misalnya dia enggak makan, tetap membayar bunga. Yang dimaksud dengan riba yang saya pelajari di Alkitab adalah memang membungakan uang untuk kebutuhan konsumsi itu kita enggak boleh. Kita harus membantu mereka gitu ya. Orang-orang yang kesulitan juga banyak gitu ya. Tapi saya percaya, ini mudah-mudahan membantu. Jadi sekali lagi, kalau memang Ibu enggak yakin dengan enggak kenal benar-benar usahanya, arahkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang resmi gitu ya. Dan Ibu juga bisa membantu misalnya dalam satu kooperasi yang besar, yang cukup bonafit, Ibu juga taruh duit di situ gitu ya. Atau kalau lebih aman mungkin seperti saya pun naruh dana ada di Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Bank Perkreditan Rakyat, dari situ teman-teman yang punya kebutuhan untuk meminjam untuk usaha, saya arahkan ke situ gitu. Saya pasti akan diperhatikan karena saya taruh duit juga di situ ya. Kemudian kebetulan kalau di BPR kan bunganya besar, sampai 7 persen bunga depositor. Dan tetap masih aman di situ, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan gitu ya. Tidak seperti kooperasi. Kalau kooperasi mungkin kurang aman. Oke gitu aja, kira-kira kita mendapatkan menjawab ya. Oke Pak, jadi kesimpulannya adalah kalau ada teman yang mau pinjam dana, terus kita pinjamkan, boleh bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi juga ya Pak ya. Betul Pak. Ya, oke. Silahkan Pak Edward. Pak Edward ada yang mau ditanyakan Pak, silahkan Pak Edward. Ya, Pak Abraham. Kalau Pak bilang bahwa Pak Pendeta itu sepertinya membuat Pak Abraham merasa apa? Keluarannya, Pak, agak besar Pak Edward. Oke ya, Pak Edward. Halo? Halo? Oke, oke, oke. Oke, mungkin diketikannya kali ya, diketikannya, dicat ya. Apa yang harus dilakukan seorang hamba Tuhan dalam menghadapi orang yang menurut Pak Abraham, itu tiga orang itu bisa tenang, hanya mendoakan atau masukan seperti yang berdita Pak Abraham sampaikan itu, sangat mengganggu ya hati Bapak. yang tadi Bapak saksikan. waktu Bapak ada hutang itu loh. Oh, iya, iya. Tanya itu sangat, karena saya seorang pendeta, pastur, banyak juga orang jemaat yang mereka, ya mengadu kepada kita juga. terus apa kan tanggapan kita kan pasti berbeda-beda, tapi mungkin saya melihat apa yang ditanggapi oleh pendeta Bapak itu cocok untuk menguatkan Bapak mungkin pada waktu itu, atau melemahkan. iya, tapi kalau menurut Bapak itu melemahkan. Tapi kalau saya dari segi hamba Tuhan, mungkin lewat luara itulah Tuhan berbicara kepada Bapak. Dan Bapak makin bangkit. kira-kira itu pandangan saya. Karena kita juga hamba Tuhan sering banyak kali ditipu. saya seringkali juga, walaupun saya tidak punya banyak uang, dana, atau apapun, saya pun akan dikasih kontrak ya rumah. Tapi kalau jemaat sudah usah, mereka tetap datang kepada kami sebagai kebala. Dan kami pun juga harus memberi doa sekalian juga tanggapan yang, ya itulah kalau saya pikir pasti Tuhanlah berbicara lewat kami. Dan kalau kami pun tertipu dari mereka, ya sudah lah. Kami sudah merasa itu bagian dari tempat mereka. Ya mungkin, apa ya, tanggapan-tanggapan ini tidaklah bermasalah ya Pak ya, kalau dari hamba Tuhan. Karena mungkin bisa saja Tuhan menekut kita lewat hamba Tuhan dengan keras, tetapi tidak akan mematikan kita. Ini itu pandangan saya salah atau benar, saya mungkin paham-paham pandangan Pak Abraham. Mohon maaf, ada putus-putus. Tapi saya sedikit nangkep ya, bahwa memang satu saat kita boleh menegur orang dengan makanan yang keras, tapi sekali lagi, memang kalau saya percaya yang namanya hamba Tuhan itu tidak hanya harus di gereja saja ya. Orang yang pelayanan di marketplace juga hamba Tuhan, gitu. Saya pun sering ketemu dengan orang yang kerasukan setan, orang gila pun pernah dilayani, orang-orang yang mengalami hancur rumah tangga saya pernah layani juga, gitu ya. Dan saya percaya bahwa nggak ada batasan di mana hamba Tuhan itu ada di tempat tertentu di gereja, atau saya pun pernah mengembalakan gereja, ada jemaat dan saya melihat apa namanya tidak ada perbedaan dimanapun kita semua adalah hamba Tuhan, gitu ya. Bukan karena titol pendeta, karena pendeta pun nggak ada di Alkitab sebenarnya, tapi semuanya adalah hamba Tuhan. Nah yang saya melihat bahwa gini, kita semua itu sebagai hamba Tuhan harus punya kerendahan hati, ya. Saya mungkin nggak pintar dalam konseling, gitu ya. Tapi mungkin Bapak nggak pintar soal apa aja dibandingkan saya, ya. Saya dibandingkan Pak Stevie belum tentu pintar soal masalah apa namanya perhatian kepada orang tua, elders, gitu ya. Nah saya jangan dipaksakan bahwa kita harus bisa menjawab semua persoalan jemaat, ya. Kalau jemaat datang terus kita karena jemaat itu susah terus-menerusnya, ini sering kita terjebak. Dia dalam situasi susah, pinjem uang kita, udah kita kasih datang tetap susah juga, lama-lama emosi kita naik. Kemudian kita, apa namanya, jadi marah kepada dia. Dan Tuhan punya rencana ini, tapi kalau kemudian dia bunuh diri, saya yakin sekali itu bukan cara Tuhan. Nah saya percaya memang kita minta hikmat Tuhan, tetapi saya coba baca satu ayat ya, 1 Petrus 4, ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saya perhatikan, orang-orang yang mengalami kesulitan, dia nggak bisa berdoa. Pasti nggak bisa berdoa. Nah pertama kali memang kita harus menaruhi orang-orang yang kesulitan. Kenapa? Orang-orang yang mengalami kesulitan kali, kasus-kasus terakhir ini, persoalan yang cukup serius gitu ya. Kita nggak bisa cuma kasih motivasi kepada orang-orang yang berhutang, tetapi kita harus bisa memberikan jalan luar kepada mereka. Tetapi kalau sekiranya kita nggak bisa memberikan jalan luar, menambah masalah dalam kehidupannya dia. Yang pertama kita lakukan adalah buat dia tenang dulu ya. Kita ajarkan dia untuk melihat bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Itu yang kita bagikan kepada dia. Jangan seperti pendeta saya, bukan kalau saya percaya itu Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Teterang, atau lingkungan sekitarnya yang membuat dia tidak merasa nyaman ya. Nah, pada saat ketemu dengan... Kalau saya melihat sekali, waktu itu kami pernah melayani orang yang mengalami gangguan jiwa, karena udah nggak bisa tenang, akhirnya disuntik morfin gitu ya. Disuntik obat dius gitu ya. Arahnya juga sama untuk membuat tenang. Tetapi saya yakin sekali bahwa Tuhan juga punya kekuatan di dalam kita, yang memampukan kita untuk dapat berdoa bagi dia, supaya Tuhan juga bisa, apa namanya, bekerja, supaya dia bisa tenang. Dan kita arahkan supaya dia bisa tenang, ya seperti tadi 1 Petrus 4 ayat 7. Dan pada akhirnya supaya dia bisa berdoa. Dan saya yakin sekali, waktu dia berdoa, bukan supaya apa keinginannya dia bisa terjawab, tetapi Tuhan juga pasti kasih hikmat. Tuhan berbicara dalam hidup dia. Tuhan pasti akan membukakan dan kemudian apa yang menjadi ekspektasinya dia yang mungkin terlalu besar dari persoalan dia. Ya kan? Dan saya melihat ya, ada satu orang waktu itu berhutang cukup besar, 1 miliar gitu ya, kepada satu orang. Dan dia udah stress banget. Dia keluarga anak-anaknya di, apa namanya, di aniaya, dipukulin gitu ya. Ternyata dia masuk sekolah mahal, nggak bisa murah, sampai digubukin di sekolahnya, dia kasar terhadap istrinya. Karena dia berpikir hutang terhadap keluarganya itu, jumlahnya kalau nggak salah 1 miliar juga, itu harus dilunasi secepat-cepatnya gitu loh. Nggak ada hikmat ya. Nah kemudian waktu istrinya ini turut membackup, menenangkan dia, kemudian mengajak kembali ke gereja, kemudian hatinya tenang, mulai terbuka pikirannya. Ada jalan di mana dia bisa pinjem ke bank, dia jaminkan rumahnya, dia cicil sedikit demi sedikit. Dan hari ini hutangnya udah dalam memang cukup lama, hampir 5 tahun dia coba bayarkan itu. Tapi itu kan hari akhirnya bisa selesai gitu ya. Jadi memang yang pertama ini banyak sekali terkanan terhadap orang-orang itu. Mungkin dia sudah pada dalam satu titik yang kritis ya. Nah kalau kita nggak apa, dan kemudian kan seringkali kita berpikir itu adalah kesalahan dia. Ini saya coba pelajari, bahwa memang benar ada kontribusi kesalahan dia, tetapi tetap juga ada bagian-bagian yang ternyata datang kepada dia dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Oleh karena itu, memang kita harus menaruh dalam diri kita, kita tidak, bukan Tuhan, kita tidak bisa menjawab semua persoalan yang datang kepada kita, tetapi kita bisa meminta Tuhan untuk memberikan damai sejahtera buat orang tersebut, dan memberikan pengharapan. Dan saya yakin sendiri, Tuhan sendiri akan memberikan jawaban kepada orang tersebut. Itulah mungkin kita bisa berkata kepada mereka, ini satu kesempatan loh, kamu mengada dalam posisi kamu, saya akan buat gitu ya. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi situasi seperti ini, jadi kita bangkitkan dulu semangatnya, kamu kuat pasti, apa yang Tuhan katakan, dan selama ini kita coba cari jalan luar yang terbaik. Pak Edward, semoga membantu kita semua, Tuhan isus berkati kita. Ya Pak Abraham, sedikit saja, masalahnya begini Pak Abraham, tidak semua, tapi kan Pak Abraham akhirnya baik kan, tidak sampai berkiri, dan saya pikir itu jawaban dari Tuhan, lewat hamba Tuhan itu juga. Karena tidak semua jawaban itu harus baik, tetapi orangnya bisa dipulihkan pada waktu rencana Tuhan terjadi. Kira-kira itu Pak. Jadi yang saya maksudkan, langkah-langkah itu tidak terlalu penting, kalau roh kudus bekerja. Seperti waktu aman datang ke Nabi Elisa, dia juga suruhnya tidak baik, tidak ketemu juga. Tetapi itu jawaban terbaik. Dan itulah yang memberi pemulihan. Saya pikir semua hamba Tuhan dipakai dengan kursi yang beda-beda. Mungkin kita harus menerima saja jawaban, dan mau berdoa untuk bisa pulih. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, kembali ke masing-masing Pak. Nanti kita bisa berdebatan yang lebar, tapi sekali lagi saya melihat dari perspektif yang saya alami, sekali lagi supaya kita bisa melayani dengan baik, seperti apa yang saya alami. Karena saya yakin sekali orang-orang ini kalau sudah dilayani, ini orang-orang yang mengalami ujian sebenarnya, seperti anak kita sedang belajar sekolah. Kalau dia bisa melampaui, dia akan menjadi orang-orang yang Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Oke? Mungkin ada lagi yang lain? Oke, Pak Abraham, Pak Edward. Kita akan kursi 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ada setengah jam lagi. Saya persilahkan Bu Mikal untuk menyampaikan tanggapannya. Bu Mikal. Baik, shalom, selamat malam. Pak Sefi dan kepada kita semuanya. Terima kasih diberikan. Selamat malam, Bu. Iya. Sedikit, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk sharing dari Bapak Abraham ya. Saya sangat diberkati. Dan ada satu hal yang ingin saya tanggapi di sini sehubungan dengan bagaimana seorang hamba Tuhan memberikan penguatan saat dalam keadaan seperti itu ya. Saya, menurut pengalaman saya ya, pengalaman saya kalau kita sebenarnya seorang konselor yang baik itu harus mengingat metode yang dipakai oleh Yesus. Karena tingkat saat itu orang sedang dalam tekanan yang cukup sangat tinggi pastinya. Dan Yesus itu memberikan ajakan. Itu lembut ya, mengajak dengan lembut. Dia katakan, Jadi, kita menggunakan metode yang dipakai oleh Yesus mengajak setiap orang yang sedang ada di dalam masalah yang berat. Jadi, jangan kita menggunakan apa namanya, seolah-olah kita itu hadir menjadi hakim yang akan mematahkan, yang akan justru melemahkan, membuat orang jadi tambah depresi. Kita itu sebagai hamba Tuhan sebenarnya tangannya Tuhan yang melanjutkan perkataan-perkataan yang lembut kepada orang-orang yang sedang ada di dalam situasi seperti itu. Karena kita pun sekolah sebagai hamba Tuhan itu sudah diperlengkapi bagaimana kita harus berdiri sebagai seorang konselor. Jadi, tadi ada Pak Edward ya, PS Edward tadi yang membahas, menanggapi bahwa dia bilang menurut pandangan dia sebagai hamba Tuhan, bahwa kita sebagai hamba Tuhan semua orang boleh datang dalam sebuah masalah. Cuma kita sebagai hamba Tuhan harus memberikan jawaban yang tepat pada setiap permasalahan yang ada. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya sebagai hamba Tuhan di dalam meng-counseling setiap orang-orang dalam setiap permasalahannya. Ya, kita lebih menggunakan metode yang digunakan oleh Yesus supaya setiap orang yang juga mengalami masalah itu menerima dengan baik dan diarahkan untuk lari kepada Tuhan. Itu paling tentu. Ya, tidak menggunakan bahwa wah, kamu salah dalam hal ini, kamu salah, nanti saya irin dengan berjalanan waktu roh kudus yang harus bekerja dan dia sendiri yang akan menyadari apa yang dilakukan. Karena Tuhan lah yang tahu dengan dirinya sendiri, bukan kita. Kita hanya sebagai alat untuk mengingatkan, mengarahkan. Itu saja Pak Edward dan sekaligus untuk meneguhkan untuk Pak Abraham. Terima kasih. Malam ini seringnya sangat luar biasa. Tuhan berkati dan Tuhan sudah pulihkan dengan dasyat. Terus dipakai oleh Tuhan, terus melayani semangat luar biasa, diberkati usaha dan bekerja semangat luar biasa. Shalom. Terima kasih Pak Sefi. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Mikal. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Boleh Pak? Ya. Mika, saya tanggapi sedikit. Tetap jawaban ponseling itu berbeda, Ibu. Jawaban di tengah tegang. Yesus juga pernah ditanya ya. Ini perempuan berzinah ini akan mati. Tetapi Yesus menanya kepada orang-orang banyak itu. Ya, apa yang gak berdosa lempar lebih dahulu? Apakah lebih putut-putan? Tetapi justru itu menyelamatkan perempuan itu. Jadi, saya berhangat semua perkataan hamba Tuhan itu pasti ada baiknya keras atau lembut. Karena Tuhan bekerja lewat biasa. kita yang harusnya siap menerima. Kira-kira begitu. Tidak mungkin. Kalau salah benar itu enggak penting. Yang penting roh kudus bekerja. Oke. Oke. Terima kasih Pak Edward. Ibu Mikal. Kita disini diskusi. Jadi, kita saling menguatkan. Kita saling meneguhkan. Jadi, terima kasih sudah interaksi dalam kesempatan ini. disini saya lihat ada Pak Rinaldo. Pak Rinaldo, bisa kasih kita tanggapan sedikit, Pak? Silakan Pak Rinaldo. Oke, Pak Stefi. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sharing-nya malam hari ini luar biasa. Pak Abraham sangat memberkati kami. Saya si pribadi sangat diberkati. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, memang betul bahwa persoalan kita hari-hari ini adalah keuangan. Maka, Yesus sendiri berfirman bahwa tidak 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 boleh kita menyembah dua ilah. jadi memang Yesus sendiri memperumpamakan dirinya atau firmannya itu sebagai mamon itu sebagai saingan dia sendiri. Karena nanti akan ada korelasinya bagi kita yang melayani ini, hamba-hamba Tuhan. Jadi terlepas dari semua pendapat dari Bapak Ibu sekalian, apa yang diseringkan Pak Abraham ini, saya percaya memang beberapa kita tidak menerima dengan sepenuh atau dengan bulat-bulat kita terima, tetapi ini kan sharing ya Bapak Ibu, sharing di mana hambanya Pak Abraham mengalami sesuatu dalam kehidupan, sehingga dari situlah Pak Abraham bangkit dan sampai hari ini melayani Tuhan. Dan saya percaya itu semua juga karena kasih Tuhan. Masing-masing kita punya cara yang unik yang Tuhan memang sudah berikan bagi kita. sebagai hamba Tuhan gembala saya juga banyak mengalami itu dalam kehidupan jemaat, tetapi saya selalu katakan bahwa seperti juga apa yang murid-murid kita ini kan hamba Tuhan apalagi saya bukan full timer tetapi saya juga bukan bekerja mendapatkan penghasilan tetap 4 tahun ini untuk lebih banyak di pengembalaan tetapi sampingan-sampingan memang tetap ada ya maksudnya kerja sampingan tetapi saya tidak lagi menjadi yang full timer di kantor yang mendapatkan penghasilan tetap sehingga sepenuh waktu saya memang banyak berharap kepada Tuhan sendiri jadi Bapak-Ibu sekalian terima saja apa yang baik yang pengetahuan pelajaran yang Pak Abraham sampaikan syukur-syukur kalau itu kita bisa terapkan dalam pengembalaan kita dalam berjemaat kita dalam pelayanan karena intinya adalah pelajaran malam hari ini bagaimana kita bisa keluar dari hutang karena hutang itu penting banget ya sebagai hamba Tuhan tentu saja kita juga dinasihatkan supaya tidak berhutang apa yang terjadi dalam kehidupan Bu Besta itu impactnya dampaknya itu sangat besar ketika beliau sempat melayani sebagai penatua gereja kemudian hanya gara-gara persoalan yang mamon ini memang mamon ini betul-betul di akhir zaman ini kita lihat begitu luar biasa sehingga banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi hedonisme pola hidup serba konsumtif dan lain sebagainya sementara tidak mau kerja keras tetapi maunya instan dapat hasil dan itu sangat tidak alkitab dia karena Yesus sendiri berkata berfirman bahwa dia sendiri bekerja keras jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan hanya apa namanya apalagi full timer maafkan saya jangan kita berfokus kepada jemaat tapi kita juga harus bekerja menghasilkan sesuatu penghasilan untuk juga menjadi saluran berkat saya rasa itu Pak Stefi yang menjadi boleh dibilang apa ya pandangan ataupun pendapat saya saya tidak pro ini dan itu maksud saya tidak apa ya disini saya tidak apa mencoba meluruskan ataupun berkomentar tentang pembicara dan teman-teman semua yang berkomentar tetapi dari perspektif kita hari-hari ini bahwa soal mamon itu soal yang berbahaya di zaman terus terang apa yang pengalaman-pengalaman contoh-contoh yang dibagikan Pak Abraham itu benar ya benar adanya bahwa kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan jujur saja kita akan terseret betul-betul jadi mulailah jujur dalam hati kita dan pikiran kita kalau kita benar-benar mengasih Tuhan saya percaya pikiran-pikiran kita itu tidak akan terkamiri atau terintervensi atau terintimidasi dengan dengan gaya hidup konsumtif gaya hidup duniawi kita mungkin teman-teman pernah lihat ada istilahnya di Instagram itu dulu sempat viral yang namanya pastor in style dan pastor in style itu ada begitu banyak pro dan kontra di situ komentar tapi intinya adalah mari kita fokusnya kepada Tuhan kalau melayani melayani kepada Tuhan tidak usah pakai gaya-gaya hidup yang serba hedonis sebagai serba konsumtif pamer-pamer kekayaan kemewahan sepertinya itu tidak terlalu penting itu tidak perlu saya rasa tapi dunia hari-hari ini kan begitu luar biasa orang makan di restoran yang di foto bukan orangnya makanannya jujur saja baru makan sekali di restoran makan mewah sudah pamer-pamer foto besoknya dia cuma makan nasi kerupuk dan kecap jadi sangat menyedihkan artinya banyak kepalsuan dan banyak sekali hal-hal yang kemunafikan tetapi kita hambat Tuhan harus jujur harus jujur Bapak Ibu jadi itu saja penapa saya Pak Stefi terima kasih buat kesempatan yang diberikan Tuhan berkati kita semua Shalom terima kasih Pak Rinaldo insight-nya yang melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abraham dan teman-teman semuanya kita lihat di sini waktu kita sudah lebih dari jam 11 malam sebentar kita akan mengakhiri pertemuan kita ini tetapi sebelumnya nanti saya akan mengundang Pak Robert Tarigan untuk boleh doa penutup dan doa berkat untuk kita semua sebelum Pak Robert Tarigan berdoa untuk kita semua kami juga mau menyampaikan kepada Pak Abraham selamat ulang tahun Pak Abraham Setiabudi Pak Abraham Halo Pak Abraham selamat ulang tahun Pak Abraham selamat ulang tahun Pak Joko menyampaikan ke kita bahwasannya Pak Abraham semalam ya ulang tahunnya Pak ya Pak ya makasih Pak ya 35 Pak oke yang keberapa Pak Halo Pak yang keberapa ulang tahunnya Pak ke-35 Pak yang ke-35 yang ke-35 53 Pak 53 Pak 53 ya baik-baik Pak Abraham Tuhan berkati Pak ya Tuhan berkati oke Pak Robert Tarigan boleh berdoa untuk kita untuk mengakhiri acara kita malam hari ini silakan Pak Robert Halo Pak Stebi ya Pak Israel Munti ya sedikit ya saya tidak tidak membahas itu sebenarnya atau apa ya silakan saya sedikit aja sedikit sebentar ya boleh ya Pak Stebi ya boleh-boleh Pak silakan Pak atas nama keluarga dari generasi penuh akhir zaman ya turut berduka cita ya untuk keluarga Pak Robert si Terigan ibu yang sudah dipanggil oleh Tuhan kemarin Pak Robert ya halo Pak Robert terima kasih Pak Israel Munti ya doakan terus supaya tetap puan atas nama pengurus ya atas nama pengurus saya nggak sempat kemarin ikut bergabung dalam ibadah buka cita Pak karena saya ada pelayanan pas waktu itu tapi saya ketika saya melihat di grup King Dong Family ya saya harus saya sudah sudah kirim waya saya sih tapi atas nama pribadi ya tapi ini atas nama kita grup generasi penuh kejaman kita turut berduka cita atas berpulangnya ibu kekasih yang telah kita cintai ya oke itu aja Pak Robert Tuhan Yesus berkati tetap semangat kuat dan selalu cepat dapat penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa roh kudus dan semua keluarga jemaat pelayanan mendapat kekuatan terima kasih Tuhan Yesus berkati Pak Stepi dan Pak Robert Shalom Shalom terima kasih Pak Israel Munte terima kasih silakan Pak Robert Tarigan mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam acara talk show hari ini khususnya berbicara tentang bagaimana mengatasi masalah ketika kami terlihat hutang yang mungkin cukup besar sehingga kami tidak dapat melihat jalan keluarnya Tuhan terima kasih kau sudah menolong saudara kami Pak Abraham bagaimana dia terlilit hutang dan Tuhan sudah menolong dia sedemikian rupa dengan langkah-langkah yang tepat kami bersyukur kepadamu dan kiranya apa yang dibagikan hari ini malam hari ini boleh menjadi berkat kepada kami semua khususnya untuk saudara-saudara yang sedang terlilit hutang Bapak kami berdoa supaya mereka boleh datang kepadamu dan Tuhan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka dan sungguh berserah kepada Tuhan dan melakukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan firman Tuhan sesuai dengan kesaksian ambamu Pak Abraham tadi oh Tuhan kami berdoa supaya Tuhan campur tangan Tuhan menolong kami berdoa Bapak untuk ambamu Pak Abraham yang berulang tahun ke-53 kemarin kami berdoa supaya Tuhan memberkati ambamu ini memakai ambamu lebih heran lagi dalam waktu-waktu mendatang Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-hambamu yang melayani jemaat-jemaat yang mungkin juga terlilit hutang kadangkala kami sebagai hamba-hambamu tidak punya jalan keluar bagaimana menolong mereka kiranya apa yang kami bicarakan malam hari ini menolong kami untuk dapat menolong umat Tuhan dalam mengatasi hutang mereka terima kasih Bapak terima kasih Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang lemah Tuhan kami berdoa supaya Tuhan jamah Tuhan kuatkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka yang putus suaranya Pak Sinyalnya itu sinyal yang sinyalnya terganggu semua Sinyal terima kasih Tuhan Tuhan bagaimana pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan mabaran bagaimana kami bebas dari segala hutang karena kami tahu bersama Tuhan yang mampu kami sebentar memperpisah bersterahat ya Tuhan bersama kami dan kekembatan sampai besok pagi bangun dalam tubuh sehat dalam Nus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur amin amin terima kasih Pak Surbakti terima kasih Pak Rovetarigan tadi terputus suaranya Pak jadi langsung di take over sama Pak Surbakti ada gangguan signal tiba-tiba kita maaf terima kasih sudah dilanjutkan oleh Pak Surbakti ya terima kasih Pak Rovetarigan Pak Surbakti teman-teman semua sebelum kita berpisah satu dengan lain saya ingin menyampaikan bahwa mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di acara kita ini bahwa acara kita ini kita sengaja adakan di jam 9 malam sampai jam 11 dan hari ini kebetulan kita diberkati oleh Pak Abraham melalui acara talk show dan untuk acara selanjutnya tetap di hari Rabu malam kita adakan pertemuan seperti ini dengan diisi terendungan firman singkat lalu kesaksian-kesaksian dari teman-teman jadi juga permohonan-permohonan doa yang bisa disampaikan di acara ini terutama kepada teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan tidur malam jadi ada yang mau di sharingkan silakan dapat di sharingkan di forum ini terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mimi terima kasih Pak David Wong Mr. David Wong thank you very much halo Mr. David Wong wah sudah tidur ya Pak peneta Gultom terima kasih dari tempat saya fotonya gambarnya tidak kelihatan mungkin signal saya juga disini kurang bagus ya thank you Mr. David Wong Pak Gultom dari Sumatera terima kasih Pak Gultom sudah bergabung dengan kita ya terima kasih ya Pak Gultom ya Ibu Mikal terima kasih sudah bergabung ya Ibu Ria Kristina Pastor Edward juga ya Pastor Edward Pak Israel Munte terima kasih sudah bergabung Pak Rinaldo terima kasih insight-nya bagi kita semua thank you Pak Slefi ya sama-sama Pak Maurizio Pak Maurizio Gans ini saya belum pernah lihat wajahnya nih tapi suka cita sekali Bapak terus bergabung dengan kita Nona Deria De Fretes dari Ambon terima kasih sudah setia sampai dengan akhir acara ini Pak Budi Arjotan terima kasih Pak Budi Arjotan sepertinya sudah beberapa kali ikut di acara kita ini ini Tante Ina terima kasih Pak Mulyono Ibu Besta Simanjunta terima kasih sudah bergabung di acara kita dan yang terakhir adalah Pak Robert Arigan Pak Subhati dan Pak Abraham Setia Budi terima kasih sudah memberkati kita malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita Shalom semuanya sampai ketemu di acara Hari Rabu Depan Encounter with Jesus Terima kasih semua Shalom 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 Shalom